Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda semua Itulah Lampu-lampu Kota Balikpapan Inilah Kota Balikpapan di malam hari Dilihat dari Daerah Kampung Timur Ya Bunda Tampak lampu-lampunya terang Lampu-lampunya Banyak sekali Bunda Bagus ya Bunda Pemandangannya Ini kami Dari arah Kampung Timur Menuju ke Gunung Sari Bunda Disinilah pemandangannya Lumayan bagus Bunda Tadi lampu-lampu yang banyak Tadi Bunda Itu adalah lampu-lampu Di Kota Balikpapan Di mana Kota Balikpapan ini Daerahnya bergunung-gunung Jadi pada saat kita dari Arah Ketinggian Jalanan yang lumayan tinggi Lampu-lampu tadi Kelihatan tampak indah Tetapi Kalau sudah jalanan rata Seperti ini Tidak kelihatan lagi Bunda Inilah Bunda Pemandangan di Kota Balikpapan Pada malam hari Lumayan Banyak lampu-lampu Penderangan di Toko-toko Di pinggir jalan ya Bunda Pemandangan di Kota Balikpapan Masih Belum terlalu padat Kendaraannya Jadi masih Bagus Kelihatan ya Bunda Karena Kendaraan masih Belum terlalu banyak Sehingga polusi Belum juga terlalu banyak Polusinya Bunda Ini adalah Daerah Kampung Timur Daerah Kampung Timur Ya Bunda Gami ini Menuju ke Arah Mau ke Gunung Sari Dari Arah Kampung Timur Jadi Daerah Kampung Timur ini Bunda Lumayan rame juga Banyak sekali Para penjual di pinggir jalan Kalau sudah malam hari begini Bunda Mulai sore sampai malam hari Banyak sekali Di Balikpapan ini Pedagang nasi goreng Kuliner malam hari Di sini Adalah nasi goreng Bunda adalah Tapi ada juga Itu Kalau pedagang buah ini Dari siang Bunda Sampai malam Sampai batas jam 12 malam Mereka tutup Nah kalau Kuliner malam di Balikpapan ini Bermacam-macam Bunda Terutama yang Yang selalu ada itu Adalah nasi goreng Ya Bunda Kalau Nasi kuning itu Ada beberapa waktu itu Ada nasi kuning malam Nasi kuning Kalau pagi kan selalu Memang ada ya Bunda Kalau pagi Memang selalu ada Kemudian Nah ini ada pasar malam juga ya Bunda Di sini Di Dari Arah Kampung Timur ini Nah jadi Nasi kuning malam pun ada Beberapa waktu Lamanya itu Tetapi sekarang Tidak ada lagi Bunda lihat Orang jual nasi kuning malam Kemungkinan Sudah Tidak ada lagi Mungkin Peminat Peminat untuk Memberi nasi kuning malam Sepertinya Sudah mulai tidak ada Akhirnya Nasi kuning malam itu Tidak ada lagi dijual Kalau Nasi goreng itu Memang Waktunya malam Mereka jual Bunda Nah kalau siang hari Di balik papan ini Kulinernya Bunda ya Terutama es Berbagai macam Es campur Kemudian Juga Minuman-minuman Seperti Apa namanya Tahiti Kemudian juga Apa namanya Pokoknya Minuman-minuman Berupa Susu Susu Campuran Es Susu Coklat Begitu Bunda ya Tapi kulinernya Kalau siang hari Banyak itu Ikan bakar Bunda Ikan bakar Nasi campur Itu khusus Kalau kuliner siang hari Tapi kalau malam hari Di balik papan ini Rata-rata Adalah Penjualnya Mie goreng Nasi goreng Dan lain-lain Kalau di balik papan Bunda Nasi goreng yang enak Itu Nasi goreng Arema Bunda Arema ini Tidak bisa dikalain Rasanya Dari ujung ke ujung Balik papan ini Hanya Nasi goreng Arema Itu Perasaan Bunda Bunda Kalau beli Hanya arema Yang cocok itu Rasanya Lumayan Enak Daripada yang lain Bunda Nah Kalau bakso-bakso itu Bunda Selalu siang Ada Malam ada Banyak model bakso Di balik papan ini Bunda Tetapi Bakso solo itu Juga banyak juga Ada juga Bakso-bakso yang terkenal Di balik papan ini Ya Bunda Khususus Untuk Kepunya Balik papan itu Adalah Bakso Eh bakso Samping SMA 1 Itu terkenal banget Bunda Baksonya Dan memang enak Rasanya Bunda sudah Beberapa kali Pernah makan disitu Nah Bunda Ini kita sudah Memasuki Daerah Sumberjo Bunda Ini mulai Agak sepi Daerah sini Mulai sepi Dari para Penjual-penjual Kuliner Atau Penjual Kelontong Ya Bundanya Mulai sepi Tetapi nanti Mulai masuk Daerah Karangjati Disana sudah Mulai rame lagi Bunda Sudah mulai Lagi banyak Penjual-penjual Berbagai macam Kuliner Nah ini kita sudah Memasuki Wilayah Daerah Sumberjo Sumberjo Pemandangan di malam hari Ya Bunda Jadi walaupun Tidak ada lampu jalan Di balik papan ini Tetapi lampu-lampu Dari Toko-toko Yang ada di pinggir jalan itu Cukup terang Bunda Jadi Tetap rame Tetap Apa Terang dan rame Para Pengembudi Dan Apa namanya Para Motor Dan Pengembudi mobil Yang lewat Tetapi Lumayan jarang Penjalan kaki Kalau di balik papan Ini Bunda Nah kita sudah Mau Memasuki Wilayah Karang Jati Jadi daerah Karang Jati Ini Bunda Kalau bagian atasnya Disebut Karang Rejo Daerah Luarnya Daerah dalamnya Karang Rejo Darah luarnya Disebut Karang Jati Bunda Nah ini Balik papan ini Luas Bunda Ya Wilayahnya Dan Kita Untuk Mengelilingi Balik papan ini Tidak cukup Sehari Bunda Karena Kita Wilayah Balik papan ini Lumayan Luas Kita Sudah Mulai Memasuki Wilayah Karang Rejo Ya Bunda Yang tadi kan Sumber Rejo Ini Karang Rejo Adalah Daerah Karang Jati Dalam Namai Karang Rejo Tapi Kalau di bagian Luar Di sana Namai Karang Jati Bunda Balik papan ini Daerahnya Memang Naik turun Bunda Ada yang Rata Ada yang Agak Tinggi Jadi Tetapi Nama-nama Daerahnya Antik Bunda Walaupun Tidak ada Gunung Di balik papan Tapi Nama daerahnya Banyak yang Namanya Gunung Ada Gunung Malang Ada Gunung Guntur Ada Gunung Dups Ada Gunung Cinta Dan lain-lain Bunda Jadi Namanya Banyak Gunung Tapi Tidak ada Gunungnya Hanya Daerah-daerah Agak Tinggi Saja Bunda Nah Kalau Gunung Bugis Di kampung Baru Memang Benar Tinggi Dari Gunung Bugis Itu Bunda Kita Kalau Kampung Baru Ke Gunung Bugis Kita Akan Melihat Teluk Balik Papan Pelabuhan Balik Papan Dan Teluk Akan Kelihatan Jelas Dari Daerah Gunung Bugis Itu Bunda Karena Memang Posisinya Tinggi Wilayah Itu Tinggi Dan Disana Kita Ini Bunda Susah Air Air Dari Sumur Itu Susah Bunda Karena Sangat Tinggi Daerah Dari Gunung Bugis Itu Maka Air Selalu Membeli Air Tangki Atau Menadah Air Hujan Jadi Disitu Penduduknya Masalah Air Itu Agak Kesulitan Bunda Karena Posisinya Sangat Tinggi Dari Permukaan Laut Dia Lumayan Tinggi Bunda Berbeda Dengan Daerah Lainnya Yang Landai Dan Juga Kalau ada Daerah Yang Agak Rendah Bunda Kendalanya Jika Jika Waktu Hujan Yang Deras Dan Cukup Lama Pasti Ada Beberapa Wilayah Yang Terkena Banjir Bunda Itu Sudah Kelebihan Dan Kekurangannya Bunda Tinggal Di Tempat Rendah Airnya Lancar Tapi Sering Banjir Tapi Alhamdulillah Masyukurillah Tempat Tinggal Bunda Sering Mulyanti Itu Di Tengah 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 Bunda Jadi Alhamdulillah Terhindar Dari Banjir Dan Air Pun Lancar Bunda Air PDAM Nah Nah Ini Bunda Ada Taman Di Daerah Yang Disebut Dengan Radio Ya Bunda Ini Tamannya Disini Adalah Taman Burung Ya Bunda Taman Burung Nah Kita Sudah Sampai Di Daerah Gunung Guntur Bunda Gunung Guntur Yaitu Dekat Daerah Puskip Nah Disini Sudah Mulai Banyak Kelihatan Penghijauan Penghijauannya Bunda Pohon-pohon Itu Di Ini Di Marka Jalan Di pinggirnya Dan Di tengahnya Jalan Ini Pohon-pohonnya Bunda Kelihatan Ya Karena Dia sudah Dua jalur Ini Bunda Kalau Tadi Bunda Di daerah Merjo Dan Karangrejo Itu Bunda Disana Satu Jalur Kalau Ini Dua Jalur Ini Sudah Daerah Puskip Ya Bunda Ya Bunda Masuk Jalan Ayani Yaitu Gunung Sari Ini Sudah Dekat Dengan Tempat Tinggal Bunda Ini Bunda Kan Daerah Di Gunung Sari Bunda Jadi Sudah Dekat Dengan Tempat Tinggal Bunda Seri Mulyanti Sampai Lampu Merah Sampai Disini Dulu Ya Bunda Perjumpaan Kita Malam Ini Berjalan Jalan Di Balik Papani Malam Hari Sampai Bertemu Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bye